Halo guys, selamat datang kembali di channel Chandragun Kali ini saya mau unboxing sama nge-review Elgato HD60S Tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe sama like ya Ya, jadi guys dalam satu box ini ternyata cuma ada 5 ya Dan memang cuma 5 sih, mau ada apaan lagi sih Elgato nya ada output, inputnya yang ini, terus yang ini outputnya Terus yang ini kabel HDMI nya buat connect ke PS4 Switch sama Xbox gitu Bisa juga sih sebenarnya buat PC, cuma lebih bagus kalau bisa langsung kan sekarang Ini sudah ada sticker, disitu ada manual guidebooknya Terus ini yang buat colokannya ke laptop gitu, jadi Elgato ke laptopnya Ini cuma ini sih Jadi guys sekarang kita mau coba tes buat Nintendo Switch Apakah dia bagus sebagus Seperti yang di TV atau di handheld mode ya Tapi kalau dilihat ini lancar banget sih Soalnya biasanya kalau daerah sini apalagi hujan atau kayak ada padang pasir kayak gini Biasanya sini buat Pokemon Sword and Shield FPS nya drop sih Drop bagaik ke kancing gitu Ini bisa confirm dia sama aja kayak TV gitu Sama grafiknya kita bisa lihat lebih smooth Jadi ini udah pasti pake yang HD punya sih Pake yang bukan versi handheld, pake versi TV sih Karena ini bagus sih, lancar-lancar aja sih Aku nggak ada komplain lagi sih, memang bagus aja gitu Delay aja nggak gitu Semua bagus-bagus aja sih Jadi kalau mau connect kalian mau stream Kalau aku pake streamlab, gampang aja sih Cuma tekan tambah, tambah video capture nya Terus add source Terus tambah new Tambah new source instead Terus add source Bisa dipilih abis ini Tunggu agak lag Nah, ini Ganti game capture Elgato aja Biasanya udah langsung jadi kok Ya, jadi guys Sekarang kita mau coba Elgato nya ya Sorry, agak lag tadi Mau tes kalau dia lagi lag atau gimana Sekarang kita mau coba main Kingdom Hearts aja ya Kalau dilihat sih Semua lancar-lancar aja sih Oke, kok Oh, dia bisa fullscreen automatic Kalau dilihat Kayak kalau ditekan dua kali di klik Dan nggak ada delay sih Aku mau bilang Bagus banget sih Sama kayak aja Kayak main di TV sama komputer Nggak beda lah Kalau kayak main Kayak di remote click Kadang delay-delay gitu kan Sama blur-blur tiba-tiba Nah, ini juga Ini bagus Semua jelas Sama aja Pian dari TV Jadi ini kegunaan lainnya Akhirnya kalau yang Malas main di monitor Bisa main di laptop gitu Nggak perlu bawa-bawa monitor Bawa laptop aja Sama Elgato Sama PS4-nya Bisa main juga gitu Karena kalau saya pribadi Rada malas main di monitor gitu Nggak tahu kenapa Lebih suka main di sini Apalagi TV Lebih malas Bikinnya bisa main laptop Ada fungsi lain sih Selain buat strip Jadi yang pengen buat stream juga sih Ini Benanya oke sih Kita bisa cek Ini stream lab yang aku pakai Buat nge-stream Sama aja gitu Lancar gitu Sama aja kayak di Elgato-nya punya software Bagus-bagus aja gitu Ini kalau mau stream Udah pasti lancar lah Jadi kalau slow Kemungkinan yang Slownya itu Di internet aja sih Kalau ini Nggak mungkin lah Nah ini lancar banget Nggak ada masalah Kalau yang mungkin pemula Atau awal-awal Mau main game konsol gitu Kayak Switch PS4 Bisa beli Elgato 60S dulu sih Kalau misalnya mau Ada moda lebih Bisa beli langsung aja Yang Yang apa Yang buat 4K Atau nggak 60S plus Tapi Harus ingat Harganya lebih mahal gitu Jadi Kenapa Aku juga belum ambil Aku rasa buat pemula Ini aja udah cukup sih Karena udah bagus banget gitu Tau lagian Kalau kita di Indok Kecepatan kita Nggak cepet-cepet amat Itu kalau mau main 1080 Pasti nariknya Banyak juga Karena Jadi kalau Kayak kita di Indok Paling main 720p aja Udah cukup gitu Jadi Boleh aja sih Beli 60S aja dulu gitu Kecuali kita Udah jadi streamer Profesional gitu Nah itu baru bisa Beli aja yang Plus gitu Tambah upgrade speed Internet juga gitu Jadi Untuk modal-modal Yang orang bilang Ingin main konsol Untuk menengah ke bawah Ya main Elgato dulu gitu Ini harganya lumayan beda gitu Kalau 60S apa lagi yang 4K Jadi lebih bagus ini sih Jadi Saya coba Mau connect Elgato-nya Ke laptop saya Sebagai display Capture gitu Jadi dia bisa nangkap Layar monitor aku Kalau bisa dilihat Sebenernya sih Nggak ada bedanya sih Soalnya Ya sama aja sih Sama display picture lain Kalau pernah pakai Kayak VLC Atau pakai streamlab Sekarang saya pakai Streamlab sih Atau Pakai logiteh Punya capture-nya langsung Sama aja sih Nggak ada beda sih Kalau Yang udah terlanjur Beli gitu Elgato Buat PC doang Aku rasa sih Nggak worth sih Jadi Kalau ditanya Beli nggak Kalau buat komputer doang Aku sarankan sih Jangan Jangan Karena Nggak ada gunanya sih Karena ini lebih Apa ya Lebih ke konsol Aku rasa Kalau Buat komputer Bener-bener Sama aja Nggak ada beda Jadi Kalau tanya Oh ini bagus Lebih bagus Nggak Lebih terang Lebih blur Atau nggak Dia nggak Blur Dia nggak apa Sama aja Kayak software Apapun gitu Jadi kayak Bagus Ya memang Bagus Bagus Cuma Sama aja Kayak software Jadi Jangan Nggak usah Dibeli Kalau Buat komputer Doang Kalau Mau bilang Ada benefit Nya Atau Manfaatnya Nggak ada Yang manfaatnya Yang bagus Display Capture Itu Cuma Membedakan Software Nya Doang Kalau Ini Kalian Yang Adanya Cuma Elgato Aja Gitu Tapi Bisanya Sama Aja Jadi Nggak Disarankan Disarankan Sih Kalau Mau Beli Cuma Buat Kom Jadi Nge-review Elgato 60s Ini Summary Nya Atau Ringkasannya Gitu Jadi Pertama Performanya Bagus Sih Buat PS4 Sama Switch Tadi Udah Dicobakan Bagus Bagus Sih Nggak Ada Delay Nggak Nggak Patah Patah Atau Gimana Beda Kayak Remote Play Yang Kadang Blur Blur Nggak Jelas Nah Ini Kan Bagus Banget Apalagi Coba Connect Juga Ke OBS Juga Lancar Sih Bagus Gitu Kalau Yang Kedua Cocok Buat Streamer Console Gitu Jika Lobi Jadi Streamer Console Ya Nggak Apa Sih Aku Rasa Bagus Banget Gitu Dan Disarankan Gitu Tapi Yang Ketiga Itu Display Capture Elgato Buat PC Gitu Tidak Ada Yang Spesial Artinya Sama Sama Display Capture Yang Lain Gitu Jadi Nggak Ada Yang Dibanggakan Nggak Ada Yang Spesial Jadi Kalau Mau Cuma Mau Buat PC Aku Nggak Saranin Nah Ini Dia Kalau Kalian Bingung Mau Beli Atau Nggak Aku Ada Beberapa Poin Beli Ada Tiga Jangan Beli Ada Dua Poin Jadi Terserah Kalian Pilihan Dia Ada Tangan Kalian Jadi Gunakan Yang Sebijaksana Mungkin Mau Yang Mana Gitu Jadi Aku Saran Beli Kalau Memang Dominan Buat Console Streamer Bener Udah Niat Jadi Console Streamer Gitu Bener Bener Selalu Main PS4 Nintendo Switch Gitu Gitu Kayak 80% Pakai Console Ya Beli Aku Saranin Beli Banyak Kedua Mungkin Ya Kalau Kalian Hobi Gitu Atau Memang Kalian Console Gamer Terutama Switch Memang Bener Bener Suka Gitu Buat Share Gameplay Kalian Gitu Kalian Main Ya Gitu Mau Share Share Moment Gitu Sama Temen Gitu Nah Bisa Beli Juga Gitu Kalau Kalian Beneran Mau Gitu Kalau Ada Duit Aja Gitu Gak Apa Sih Misalnya Gak Bakal Rugi Juga Gitu Kalian Karena Kalian Hobi Kan Jadi Gak Masalah Kalau Yang Ketiga Ini Mau Praktis Artinya Mau Praktis Itu Gimana Contoh Gitu Kalau Misalnya PS4 Kan Rekam Gameplay Bisa Tapi Harus Transfer Ke PC Atau Bisa Share Aja Gitu Jadi Kaya Repet Juga Gitu Kalau Kalian Mau Upload Video Atau Gimana Yang Lewat Laptop Rada Ribet Dulu Rada Ribet Karena Kalian Harus Transfer Dulu Gitu Jadi Kalau Mau Praktis Aja Kayak Langsung Kemasuk Di Dalam PC Ya Pakai Elgato Aja Gitu Sama Ini Juga Bisa Berlaku Untuk Mungkin Orang Yang Aneh Kayak Saya Karena Saya Gak Suka Main Konsol Di PC Kok Pakai Monitor Gitu Atau Gak Pakai TV Aku Gak Tahu Kenapa Aku Malah Suka Main Sebenarnya PS4 Di Laptop Cuma Masalahnya Gak Bisa Jadi Aku Beli Elgato Juga Sebagai Alasan Juga Gitu Karena Malah Aja Main Di Monitor Kadang Aku Suka Travel Paling Cuma Buah Laptop Kadang Gak Ada TV Ya Bawa Aja Gitu Laptop Elgato Sama Konsol Gak Mungkin Bawa Monitor Ke Misalnya Kemana Mana Gitu Aneh Gitu Nah Jangan Kalau Jangan Beli Atau Don Buy Lupa Ganti Sorry Pertama PC Gamer Dan Streamer Gitu Kalau Kalian Cuma PC Gitu Atau Kalian Apa Ya Mungkin HP Main Mobile Legend PUBG Gitu Jangan Pake Elgato Sih Gak Disarankin Dan Gak Gak Ada Guna Sih Aku Sarankin Karena Memang Gak Bisa Setau Aku Kalau Android Apalagi PC Cuma Buat Ngeliat Layar Doang Sama 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 Kalian Pake OBS Streamlabs Gitu Gitu Sama Software Lainnya Sama Jadi Aku Udah Bilang Beberapa Kali Aku Ulangin Jangan Beli PC Dan Streamer Sih Kalo Udah Keren Beli Terserah Mau Jual Atau Gimana Cuma Gak Disarankin Bener Gak Disarankin Yang Kedua Gak Masalah Sih Kalo Sedikit Repot Tadi Kan Udah Dijelasin Kalo PS4 Misalnya Contoh Bisa Udah Rekam Langsung Gameplay S4 Itu Sendiri Tapi Butuh Effort Juga Butuh Apa Kerja Juga Harus Transfer Kesini Share Kesini Jadi Kalo Apalagi Mau Stream Gitu Rada Repot Juga Gitu Apa Transfer Transfer Gitu Tapi Kalo Kalian Memang Rasa Gak Masalah Gak Usah Beli Karena Kalian Mau Apa Merasa Gak Beret Gitu Kalo Kalian Oke Kerja Dikit Gak Masalah Gak Usah Beli Gitu Apalagi Cuma Buat Konsol PS4 Gitu Gak Disarankin Kalo Memang It Endosis Ya Boleh Jadi Secara Ringkas Pilihan Tetap Di Kalian Semua Cuma Kalo Jadi Cuma Maksudnya Tergantung Kebutuhan Kalian Masing Masin Gitu Jadi Kalo Saya Mau Jadi Streamer Sama Aku Mau Praktis Ya Jadi Aku Beli Gitu Karena Aku Rasa Ya Lebih Banyak Benefit Sama Aku Udah Adalah Duit Memang Buat Ditabung Gitu Jadi Cukup Oke Jadi Semua Tergantung Kalian Gitu Jadi Cuma Ini Yang Bisa Saya Bantu Terima Kasih Udah Mampir Kesini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dadah